Oke halo teman-teman dan bro-bro semuanya balik lagi di channel ini dan oke seperti biasa di video kali ini saya akan membuatkan video sesuai requestan-requestan kalian sesuai keinginan kalian semua dan saya mau ngasih info ke kalian Ya mulai minggu depan saya akan upload dari Senin sampai Jumat itu konten modif dan Sabtunya itu konten virtual MotoVlog Red 4 dan Minggunya itu konten MotoGP 21 Mabar Oke bro yang mau ikut konten virtual MotoVlog dan Mabar MotoGP ya kalian bisa join link di discord ya itu disitu kalian join aja dulu nanti info-info lebih lanjut di podcastnya di discord Jadi oke di video kali ini tadi pasti kalian udah lihat di awal video itu apa requestannya bro jadi mungkin nggak usah lama-lama kali ya bro langsung kita gas ke dealernya MV Agusta Dan disini MV Agusta itu ada banyak ya bro di seri nakednya disini ada brutal 800 ada brutal 1090RR ada brutal 800RR terus ada RVS1 terus ada brutal 1000 seri oro Mungkin kita disini modifnya nakednya seri kali ini kita pakai MV Agusta brutal yang 1000 ini seri oro bro oke ya kurang lebihnya seperti ini tuh motornya itu Waduh ini uh gila desainnya itu bener-bener kayak robot ya kalau MV Agusta bro oke langsung beli aja nggak usah banyak omong ya ini di cinematicnya tuh seperti ini Dan kalian yang baru masuk ke channel ini jangan lupa subscribe dulu oke ya tekan tombol subscribe nya yuk 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 like videonya juga bro oke yuk Tembusin like nya ke 400 like oke berapa bro 400 like oke berapa 400 like dan mungkin langsung aja ya bro kita ke garasi kita buat memodif MV Agusta brutal ini ya sebelum kita lanjut saya pengen kalian follow instagram saya dulu itu ya di pojok kiri ada tulisannya at ekaputra tegaru oke yuk 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 rame kan instagram saya bro oke langsung aja mungkin kita copot langsung pelat ya bro nggak penting pelat disini dan buat spionnya kayaknya copot nggak bro kira-kira dicopot nggak copot nggak bos nggak usah lah ya karena spionnya lumayan bagus ya dan kayak mantep pokoknya nggak lumayan lagi ini emang udah bagus bro ya jadi langsung kita ganti bannya ke slik tapi sini kita pakai balapan ya nggak usah banyak omong ya bro dan disini ternyata belakangnya itu single arm bro disini ada BSD Black Diamond buat peleknya ada BSD Black Mamba ada BSD Rapid Tech 5 terus ada martes ini m10r course ada oz racing kativa ada oz racing 3r ada rotobox bus sama rotobox rbx2 Oke velgnya kita pakaiin martes ini yang m10 ini bor ya bro ya gas langsung panel rims nya nanti aja buat chatnya kita ganti komponen ranting ke TD ZVM2 terus untuk komponen rantingnya kita warnain nanti kita langsung gas aja di disk breaknya kita gas ke kit 2 Bro oke seperti itu dan engine nya langsung kita gas ke kit 2 juga yang awalnya cuma 208 horsepower jadi 239 eh dan ini naked aduh ya ini naked loh ya Bro sampai powernya tuh sampai 239 ya Waduh ya ini kita cari-cari warna pelek dulu kali ya Bro ya Aduh yang mana ya Bro ya Oke kita pakai warna pelek ini Bro ya coklat agak kemasan ya ini gold lah bisa dibilang bro oke gas terus chain nya kita juga warnain gold mana 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 oke kita warnain juga biar sama aduh merah marun sama warna gold itu emang nggak ada obat ya Bro tuh disk breaknya juga warna gold velgnya juga warna gold waduh ini udah ready to race ya Bro ready to balapan Oke langsung kita masuk ke race settingnya dan lain-lain bro Oke bro bro semuanya saya akan tunjukkan resettingnya untuk balapan kali ini kita pakai very hard 117 persen kita pakai tiga lap dan kategorinya sama ini motornya dan lawan kita ada 11 orang terus terwarnya on ya bahan konsumsinya kita start di posisi ke-10 dan kita balapan di sirkuit Philip Iceland sirkuit langsung aja kita masuk aja riwayenya Bro Yap 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 kita sudah sampai di sirkuit Philip berikut Iceland sirkuit ya bore ya nih kita start pakai ini ya pakai kokpit cam wiu tuh koklinya bagus bro ya dashboardnya ya waduh seratu tembus 2002 bro Oke kita ganti view dulu Aduh waduh 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 tuh mainnya pada kasar bro disini botnya yang botnya pada minta gelut ya kasar-kasar banget Aduh disini ada Ducati V4S itu ya neketnya mingkir bos jalannya punya ku jalannya ada dua Australia di depan kita ada Samantha Yong dan Anton Watson ya ya kam sih ya waduh kenceng sekali mereka kita zalip dengan Tidak ada Ducati Akademi ya bro Darian McKenzie Waduh Terus ada Frank Jordan Mantep ini Perbalapan dunia Naked-naked bike ya bro Waduh Sayangnya di game ini Harley nya belum ada yang Harley yang gede itu ya bro ya Sayangnya itu ya sayang sekali Sayang sekali gitu Aduh sama tayo Bro lah sih bener ya gila Berusaha menyalip Jayden River Uh di depan si Jayden bro Bukan si samantayong malah Oke mesuki last corner disini Kayaknya ini motor kita yang terlalu OP sih ya Biasanya saya gak bisa Ngejar kalau di sirkuit ini Kalau udah ketinggalan jauh Slipstream bro Slipstream Ducati bro Mantul Oke si Jayden River itu pake motor apa bro Belum keliatan ya Belum keliatan dari sini Ampun 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 Hampir tadi Slide gara-gara nginjak Rumput bro Hampir 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 Oke Jayden Tunggu aku Bro Aduh 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 Oh V4S bro ya Dia pake Ducati naked Oke Disini berarti Brutal Seribu Oro ini Versus Ducati V4 Naked Aduh Tadi Kepanteng limit bro Jadi Akselerasinya Kalah Wuh tuh Di tikungan Ngeri banget ini MV bro Tuh Wih Ini kayaknya Tadi Ini V engine Atau Ini bro Inland bro Tadi saya gak terlalu Ini Ngomongnya Senggel temen Aduh Sorry Boss Aduh Aduh Sorry Boss Ini tuh kayaknya Inland deh Kayaknya ya Bro Oh iya Ngomong-ngomong Knallpotnya gak bisa diganti Bro tadi Ini knallpotnya Di kanan kiri Tuh ya 22 Double Mantep gak bro Mantep lah Tuh Kita slipstream lagi Si Samantayong Oke Kita ikutin dia Bener-bener bisa Slipstream Bro Di Bro Ngomong bro Masih Ngomong masih Keblit-blit Bapro-bapro Ereng gak kebaca Dan Ya Bisa slipstream Tadi Sama Samantayong Udah Suaranya tuh bro Breng-breng Keberan yang Mantep banget Oke Kita jangan sampai kalah Dengan Rian McKenzie Ya Waduh Ini jaraknya Dengan Rian itu 1,5 detik Ini kayaknya Gak bisa sih Buat last lap Ini bro Eh 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 Itu ya Ini motornya Bener-bener Sebenernya handlingnya Enak banget bro Soalnya kayaknya Ini anu Ini bro Anu pendek Motornya ya Jadi Handlingnya gak terlalu Mopat mapit Mopat mapit Ini lah Jendel Gak sehane Kayaknya gak bisa sih Malah menambah lebar tuh Jaraknya kita Dengan Rian ya 1,8 1,7 Ini gak bisa sih Eh Lele Hampir ya Ini ngeri banget bro Yang namanya rumput jenis Itu bisa memplesetkan Duniawi ya bro ya Ngeri sekali bro Hati-hati kalian ya Yang main rate 4 Ih 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 Aduh Ini sih suaranya enak bro ya Bener-bener kayak Ya enak lah ini suaranya lah Mantep nih MV Agusta emang Dan di last corner kita Berhasil podium kedua Ternyata di Balapan kali ini bos Oke Waduh Ini juga mbuk banget motornya Neket ya bro ya Waduh Oke lah ya bro Mungkin segitu dulu video dari saya Terima kasih udah menonton Jangan lupa Subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa like video ini Ya bro Dan kalian kalau mau request Request aja di komentar Dan oke terima kasih Ditunggu next kontennya bro Ternyata di komentar Ternyata di komentar